Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke sekarang kamu buka kejadian 6 ayat 3 makanya kamu buka kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan tinggal selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu lalat daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja berarti dengar ya berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan tinggal selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia Yesus manusia ya betul iya oke kamu manusia apa bukan ya manusia nah saya juga manusia disini ya semua manusia ya orang manusia ya berarti kita ini Tuhan dong bukan berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia berarti ini kan tadi mengatakan rohku roh Allah itu kan Allah adalah roh roh adalah Allah berarti yang ada di dalam manusia ini roh ya jangan serupakan rohku ini makhluk jangan gini kemana ayatnya menyebutkan seperti itu rohku tidak akan tinggal selama-lamanya tinggal ya tinggal selama-lamanya tinggal di dalam manusia berarti betul roh yang tinggal di dalam kita ini roh siapa iya roh manusia roh Allah disini iya berfirmanlah Tuhan roh Allah tinggal akan selama-lamanya makanya makanya sabar kamu dengar ya kejadian 6 ayat 3 ini firman loh sabar ini firman Tuhanmu ini berfirmanlah Tuhan sabar dengar jangan ketawa dulu roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia oke berarti di dalam manusia ini ada roh Allah ya jelas jangan ini firmanmu loh ini firman dengar baik-baik coba kamu dengar baik-baik kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia oke berarti roh Allah tidak akan sudah jelas ya berarti manusia ini memiliki roh Allah kan betul iya berarti manusia betul iya kamu manusia betul iya saya manusia betul iya berarti ada roh Allah di dalam diri kita berarti kita satu tidak tidak ada roh Allah dalam dirimu kamu baca di kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia ada pertanyaan dari akhizia ada ada request kenapa ijia gini gini bang 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 top global bang buat tak gini ya bang abang tahu Tuhan apapun bisa dilakukan oleh Tuhan apa benar bang ya jelas berarti Tuhan bisa masuk ke manusia bang apakah bisa Tuhan itu mau iya kan roh Tuhan itu masuk ke dalam Yesus kalau roh Tuhan masuk ke binatang gak bisa juga bang kalau roh Tuhan itu masuk ke binatang gak bisa juga ya gak tahu karena belum belum pernah belum pernah mengatakan itu yang bisa kemana aja pun bisa kemana aja pun bisa dia dibawa lagi ada yang mustahil berarti Tuhan berarti Tuhan masuk ke dalam binatang kucing tikus burung berarti dimana dimana pernah ada masuk ke dalam binatang bisa ya tanya gitu kan kita bahas logika bang kau botak itu bukan karena mikir buat apa itu botak dimana ada pernah tertulis disitu ada di luka 137 tidak ada oke tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil memang iya berarti masuk ke dalam binatang bisa berarti kan kan itu adalah roh bukan kalau roh Tuhan itu masuk ke dalam cacing cacing itu karena kami itu menyembah yang kami kenal tidak dapat bapak gila dari keterusannya bukan seperti anda nah diajak kenal jangan dulu masuk disitu bro jangan dulu masuk disitu bapak tidak ada yang mustahil bagi Tuhan luka 137 ya kan luka 137 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil oke luka 137 habis kamu enggak bawa dalil sih coba luka 137 kamu udah enggak bisa menjawab tadi tentang roh ya berarti kita sama-sama Tuhan ya jadi luka 137 jangan bilang jangan bilang anda Tuhan loh gimana nanti jangan tambah banyak utang tambah banyak dosa nanti bukan tadi kan kamu kamu gak bisa menjawab dosamu kan dari tebus ya jelas percaya kepada kepada Yesus dia akan binasa ya di luar itu akan binasa bro tadi kita final dulu ya kita sama-sama Tuhan ya kita final ya kita final ya dulu ya kita sepakat dulu ya kita sama-sama Tuhan kan sekarang saya tanya roh 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 ala ada ayo sabar mana ya ini ini jangan sampai salah salah saya apa saya salah bawa dalil gak enak ala itu roh gitu kan kamu mengatakan ala itu roh kan betul ya kuatin dong kok kamu ditanya gitu kayak kurang enggak belum makan ala itu roh udah udah ya roh itu ala abang saya izin keluar dulu bang ya ada keperluannya mau kemana udah kenyang saya sudah disini aja dulu aduh kamu kemana ini ada ini ada keperluannya oh yaudah ya 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 bang bang ansur ala hahaha ya ada yang loncet dia mundir bang 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 sidik bang ansur eh ini ada yang mau naik kamu turun gimana sini aja saya bikin kopi dulu disini aja dulu saya ada keperluan abang sidik oke oke nanti nanti semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum ini siapa ini batu bunyi rumah beberapa yang udah kabur kabur-kabur aduh ada yang kendu kenyang ada yang masih lapar naik dulu nih bansur bansur tidur nih halo bansur tidur bansur tidur halo 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 kok ditarik ayo ayo dikenjot lagi mana orang albarra yura mana lagi yura itu halo albarra assalamualaikum walaikum assalam walhamdulillah wabarakatuh ini siapa tadi namanya ini yura kok langsung google mas tentang apa ya oh kristen kan ini islam islam oh islam alhamdulillah assalamualaikum assalamualaikum almarra almarra cek aduh google kp ini ada ahmad sinaga ini si ahmad sinaga jadul apa ya kok padang google google orang ini gimana menciptanya apa ini orang ini hilang-hilang ini naikin google gak mau dinaikin nampain itu ini pak ujung ini siapa ini pak ujung julius itu naikin bang julius julius mana dia julius oh julius apa julius setel setapari ini kanan ya lewat doang julius setel si asdiknya sambil ngerokok di iya ngerokok 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 koknya kayak ngerokok enak sambil ya kan sambil jepetan julius nih naik julius julius naik nih ada sarapon bagi kita ada sarapon bagi kita zakestan zakestan 2 itu oten kayaknya terus user 73 oten juga dia saya sebenarnya tidur baru itu tiduran iya tidur saya dengerin itu satenya hermanis halo 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 selamat hari minggu tuan isu memberkati bapak oke bapak soalnya yesus memberkati bapak ya yesus memberkati bapak oke mari bang julius bapak bagaimana itu bapak anak-anak dari penjelasan teman-teman yang naik tadi di atas ada yang mau ditanyain gak karena nih teman-teman ini gak ada yang bisa jawab nih kayaknya bung julius ini yang agak pinter dari teman-teman yang naik tadi kalau jelas gak begini saja bapak kalau Tuhan untuk orang Islam beda dengan Kristen bapak beda bedanya begini bapak orang Kristen mengakui yesus itu Tuhan sementara di dalam bebel mengatakan dia itu rosul orang Kristen juga bisa kalian Tuhan kan bisa pak gini orang Kristen mengakui belarnya banyak belarnya banyak ya ya Tuhan di Islam beda dengan Tuhan di Kristen Bapak jangan masalah itu itulah Allah atau Bapak dengar saya dengar dulu tadi di bilang sama Bapak orang Kristen mengakui itu Tuhan benar gak orang Kristen mengakui benakui itu Tuhan Yesus Tuhan beda Yesus Tuhan begini begini Bapak Yesus bisa Tuhan bisa Nabi bisa Rasul bisa batu bisa air semua bisa karena di anu ya Pak karena di anu ya Pak karena pakai di dalil mana Bapak seperti itu pakai di dalil mana Johan 1.37 tidak ada mustahil bagi Tuhan atau bagaimana Bapak silahkan begini Bapak begini untuk Tuhan untuk Tuhan untuk Tuhan Tuhan ini kalau Tuhan untuk agama Islam itu Bapak atau YHWH atau itu Allah beda dengan Kristen Bapak kalau Kristen Yesus itu Tuhan manusia dituankan Tuhan manusia Tuhan itu Yesus Kristus oke dia di Tuhan kan oke oke bener kan Pak bukan di Tuhan kan memang diangkat oleh Allah menjadi Tuhan yang hangat siapa dimana jalan dimana ada judi firman firman Allah itu ada 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 kalau untuk hafalan untuk hafalan hafalan orang Kristen itu yang mampu untuk menghafal Alkitab makanya kurang cerdas kita hafal adalah orang Muslim tetapi di dalam firman Tuhan itu ada mengatakan bahwa apa apabila engkau mengaku Yesus sebagai Tuhanmu dan Allah satu-satunya yang membangkitkan Tuhan mana dalilnya membangkitkan Yesus mana dalilnya ada itu dimana gak bisa kalau Bapak kalau Bapak oh iya begitu begini beda-beda Bapak begini begini Bapak mendingan Bapak mendengar kalau gak Pak Dalil karena kita disini menjelaskan pakai dalilnya Bapak Yohanes 17 ayat 3 satu-satunya Allah yang benar Yesus yang diutus berarti kalau Bapak mengatakan Yesus ya berarti kalau Bapak mengatakan Yesus diutus sabar dulu dengar dulu kalau Bapak mengatakan Yesus iya sabar dulu dong Pak kalau Yesus kalau Bapak mengatakan Yesus adalah Allah di Yohanes 17 ayat 3 disitu menyatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus berarti kalau Yesus Allah yang benar berarti yang dimaksud Allah yang benar tadi itu Allah yang salah seperti itu jelaskan bagaimana-bagaimana Oke saya buka ya Yohanes 17 ayat 3 wabung bro bro Siddiq coba lihat dia katanya Tuhan itu membuat Yesus disini katanya ini mungkin yang dia maksud ayat 236 dari kisah para rasul enggak masuk kalau nubuatan Tuhan nubuatan Tuhan itu enggak masuk di kisah para rasul dia masuk di perjanjian lama dia katanya Tuhan itu Yesus itu Tuhan siapa yang Tuhan 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 Allah yang membuat Yesus jadi Tuhan katanya disini mungkin makna yang dia bilang dari seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus ini ini kisah para rasul surat siapa ini Bapak ya 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 mana ini surat Paulus 14 surat Paulus yang saya nyatakan disini dimana Tuhan berfirman kepada Paulus atau Yesus mengatakan kepada Paulus dia sebagai rasul silahkan mana dalilnya di mana Yesus seorang rasul pun mengangkat Paulus sebagai rasul sementara Yesus itu rasul ya Yesus rasul juga kenapa dia mengangkat Paulus dan dari mana dalilnya silahkan mana dalilnya Yesus mengatakan Paulus adalah rasul silahkan dari tulis itu gimana hanya Bapak ini kan Bapak ini dimana Bapak ini Bapak pintar ada itu ada dimana rasul itu tidak ada tidak ada rasul di dalam dengan rasul di dia di Islam beda Bapak saya berbicara tentang saya berbicara tentang karisten saya melalui Bapak bicara Bapak punya keyakinan bahwa Tuhan itu sama dengan Bapak Dora punya Tuhan ya kita beda Bapak saya berbicara tentang muslim saya berbicara tentang Yesus disini bicara tentang Allah di Islam dan Allah di kristian beda Bapak yang sama oke oke saya sama waktu Yesus dibaptis di air kalau Allah di agama kristian atau Bapak di surga itu beda dengan Bapak Dora mpuk Allah beda jauh iya jauh nah sekarang saya tanya saya tanya saya tanya ke Bapak saya tanya ke Bapak sini Yesus satu-satunya Allah yang yang benar di Yohanes ayat 3 Yesus yang diutus Oh iya kan berarti Yesus bukan tuh Yesus diutus ya bukan tuh Yesus Tuhan Yesus Tuhan Oke Yohanes 12.49 Yesus itu bisa disebut Tuhan karena 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 firman ala menjadi manusia disebut Tuhan kalau Bapak dan saya itu bukan firman ala menjadi manusia pada mulanya adalah firman maksudnya makanya manusia langsung disebut Tuhan dan Tuhan beda Bapak sabar firman manusia disebut Tuhan mana malinya dong jangan asumsi Tuhan tuh makanya Bapak kalau Tuhan di kristian dan Tuhan di Bapak Dora beda iya iya saya nggak berbicara tentang disini Yesus itu Tuhan saya berbicara iya saya berbicara kalau Allah yang di Bapak Dora itu saya berbicara atau Bapak di surga saya tidak berbicara tentang itu saya di sini Yesus Yesus utusan Yohanes 12.49 ya dengar ya sebab Yesus Yesus berkata atau Yesus Bapak sabar perbedaan ini Yohanes 12 supaya masing-masing membeda cari masing-masing punya kita ini di dalam Yohanes kitabnya Bapak bukan kitabnya saya Yohanes 12.49 ya Bapak yang mengutus aku Bapak yang memerintahkan Bapak memerintahkan kepada Yesus ya ya memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang yang apa yang harus Yesus katakan dan Yesus sampaikan berarti Yesus ini tidak ada apa-apanya dia cuma menerima perintah Bapak lah yang memerintahkan Yesus jelas berarti Yesus bukan tuh Tuhan itu nah berarti Yesus bukan Tuhan sudah dijawab oleh Bapak ini ya Tuhan ini Bapak ini belajar Bapak itu Tuhan Bapak orang beda dengan Tuhan di Islam kalau Yesus kristina kalau Bapak orang disebut lagi ini gini ini Bapak 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 kau dengar ya kau dengar baik manusia satu-satunya yang disebut Tuhan cuma Yesus Kristus oke kau dengar manusia yang lain lagi di dunia ini disebut Tuhan sudah kau dengar Yesus Kristus iya sudah kau dengar sudah kau diam nah ini ini kau ini lagi saya aku bicara kau banyak-banyak lagi nih kau dengar ya sebab sebab Yesus berkata-kata bukan dari diri Yesus sendiri tetapi Bapak berarti Yesus sendiri ya Yesus dan Bapak ya sini ada berapa oknum sini ada Yesus dan Bapak ada dua kan iya berarti ada dua ya berarti tuannya Bapak ada berapa iya dua iya 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 Bapak Doram beda Saya tidak masuk di dalam Islam Yesus Kristus yang terlari Sebagai manusia Saya tadi baca di Yohanes Oke saya baca di Yohanes ya Yohanes 12 Dan Yesus Dan Yesus tahu Bahwa Yesus itu Tuhan Yesus itu Tuhan Alah yang Bapak Doram sembah itu Kita sebut Bapak Bapak Doram Bilang Tuhan itu Yaitu Yahweh Bapak di surga Gini Bung Bung kau dengar ya Ini di Yohanes ini Firmanmu Yohanes 12 50 kau dengar Jangan kau bicara lagi Dan Yesus tahu Bahwa perintah Bapak Itu adalah hidup Yang kekal Berarti Dan Yesus tahu Yesus ya Bahwa perintah Bapak Berarti Bapak ya Nah disini Berarti ada berapa Berapa orang Mbak Ada berapa ini Bapak dan Ada dua Kalau orang itu Kalau orang itu satu Bapak Yang ada cuma satu Dan disini ada berapa Oknum disini Dan Yesus tahu Bahwa perintahnya Kalau oknum itu Dan Yesus tahu Kalau oknum disitu Dan Yesus Bapak dengar Kalau oknum itu Bapak dengar Kalau oknum itu Ada banyak Oke Oke sabar Ada oknum polisi Ada oknum tentara Saya tanya disini ya Tanya cuma nih Itu berapa Dan Oke sabar Dan Yesus tahu Bahwa perintah Bapak Itu adalah hidup yang kekal Ya kan Yesus dan Bapak ada berapa Dua Yesus sendiri Bapak sendiri tuh Nah berarti ada berapa Dua Begini Bapak Begini Bapak Begini Bapak Bapak Baca itu baik-baik Iya Bapak 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 Itulah alam Iya saya Sudah 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 Oke Yang di Islam Mengatakan Tuhan Iya sama Saya masuk disitu Sekarang saya masuk Di Bapak Lalu Dan Yesus Dan Yesus tahu Bahwa perintah Bapak Itu adalah hidup yang kekal Jadi Apa yang Yesus katakan Yesus menyampaikannya Sebagai mana yang difirmankan oleh Bapak kepada Yesus Jadi disini oleh Bapak kepada Ye Yesus Yesus berarti Yesus berarti Sendiri Bapak sendiri ya 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 jelas Berarti ada berapa Ada berapa Ada berapa Ada berapa Ada berapa Ada berapa Berapa itu banyak Disini Yesus Disini Yesus Disini Bapak Oleh Bapak kepada Yesus Berarti Bapak dan Yesus Ada berapa orang Ada berapa ini Ada berapa Dua orang ya Saya ada Orang satu Suma Yesus Oke 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 Yesus menyampaikannya Sabar 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 Saya tahu Yesus menyampaikannya Sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan Kepada Ya kan Oleh Bapak Kepada Tuhan Disitu tulis bagaimana Bapak Disitu tulis Bapak Bukan Tuhan Oke Bapak Oke oke Aku menyampaikannya Sabar Yesus menyampaikannya Sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak Kepada Ya itu Allah sendiri Kepada Bapak itu Allah sendiri Kepada Yesus disini Konteknya Yesus Yohanes Bapak kepada Berarti Bapak ini apa Yesus Tuhan Bapak ini apa Tuhan Bapak itu Allah Berarti Yesus ini apa Tuhan Tuhan Berarti Ada berapa Ada berapa Ada berapa Satu saja tuh Satu tuh Dengar ya baik-baik Dan aku tahu Sabar Dan aku tahu Bahwa perintahnya Bapak Itu adalah hidup yang kekal Jadi apa yang aku katakan Aku menyampaikannya Sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak Oleh Bapak kepada Yesus Jadi ini penyampaian Bapak Kepada Yesus Ngerti gak disini Bapak itu Allah Bapak itu Allah Yesus itu Tuhan Yesus itu Tuhan Berarti ada berapa Tuhanmu Tuhan satu tuh Loh Bapak itu Allah Yesus Tuhan Berarti ada berapa Bapak itu Allah Yesus Tuhan Nah itu ada berapa coba Disitu ada berapa Satu Tuhan tuh Yesus tuh Loh itu ada tiga tuh Tiga tuh Tiga bagaimana Satu Allah Ya Bapak tadi Yang mana Tuhannya Itu yang mana Ya Tuhan Yesus tadi tuh Yang ini gambarnya ini Sekarang Kiri kanan Oh kalau Mengenai ceritungan Itu Bapak Tidak mengerti Iman Kristen Beda dengan Iman Islam Saya gak masuk disitu Bro Sekarang begini Begini Waktu Maka datang Sabar Sabar Bapak Apakah alat Tidak ada di Bapak orang situ Oh Jangan 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 masuk Disitu Sekarang Gini 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 Waktu Yesus Di Baptis Itu kan ada Ayatnya Yesus Di Baptis Keluarlah Dari air Dan Dia melihat Rauh Burung Dan mendengar Suara Jadi Yesus Di Baptis Dimana Posisi Dia dimana Dikali Terus Dia melihat Rauh Burung Itu Seperti Ada Burung Itu Dimana Posisi Di Langit Itu Dia melihat Berarti Terus Suara Ada Suara Dari Dari Mana Dari Dari Sorga Ya Ya Berarti Ada Berapa Situ Yesus Burung Sama Suara Allah Berarti Ada Berapa Ada T Ada T Ada Tiga Ada T Tuhan Yesus Kedua Roh Kudus Atau Roh Allah Yang Ketiga Allah Atau Bapak Atau YHWH Tiga Ada Berarti Berarti Tiga Berarti Tiga Ada Tiga Situ Berarti Tuhan Bapak Ada Berapa Tiga Ada Satu Ada Tiga Ada Satu Ada Tiga Ada Satu Bagaimana Juga Bapak Ini Begini Begini Makanya Bapak Iman Yesus Itu Hanya Utusan Bapak Yesus Hanya Tuhan Itu Cuma Satu Kalau Allah Itu Firman Allah Yang Menjadi Manusia Itu Bisa Disebut Juga Allah Roh Kudus Itulah Roh Allah Disebut Allah Juga Dikatakan Disini Allah Saya Sudah Bilang Tadi Yohanes Berapa Dua Coba Udah Nggak Dibaca Tadi Itu Yohanes Masih Buka Lagi Yohanes Coba Dibuka Lagi Yohanes 12 49 Gimana Si Bapak Ini Tadi Dijelask Coba Baca Di Yohanes 12 49 Sebab Aku Berkata Kata Bukan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Mengutus Aku Bapak Yang Memerintahkan Aku Untuk Mengatakan Apa Yang Harus Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Berarti Bapak Yang Berfirman Bukan Yesus Nanti Nggak Bapak Disini Poin Bagaimana Bagaimana Sebab Aku Berkata Kata Bukan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Mengutus Aku Dialah Yang Memerintahkan Bapak Yang Memerintahkan Aku Untuk Mengatakan Jadi Bapak Yang Berfirman Disini Iya Bapak Yang Berfirman Disini Bapak Yang Berfirman Disini Bapak Berfirman Bapak Yang Memerintahkan Yesus Jadi Bapak Yang Berfirman Bukan Yesus Disini Tidak Ada Tengk encia Bapak yang berfirman tuh Bapak yang berfirman Kok kamu katakan Nah terus baru Kamu katakan Yesus Tuhan dari mana Yang bilang Yesus berfirman Nah makanya Bapak yang berfirman Oke Pada mulanya adalah firman Firman bersama-sama Allah kan Nah oke sudah fix Tidak ada Yesus disitu Kenapa kamu bilang juga masuk Yesus disitu Bawa lagi kau firman Yang mana yang betul bilang Yesus disitu Nah ya berarti Bapak sini yang berfirman ya Ada mulanya firman Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu Allah Oke berarti tidak ada Yesus disitu ya Sudah fix ya tidak ada Yesus ya Lalu disitu disitu ada Yesus Tidak ada semua firman Allah Oke berarti tidak ada Yesus Apa yang beda Ya tidak ada berarti tidak ada Yesus itu Berarti Yesus utusan Berarti Yesus utusan bukan Tuhan ya Ya betul Yesus itu Tuhan Yesus itu utusan Bapak mana-mana Bagaimana Bapak ini Bapak 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 katakan tadi firman Firman menjadi manusia kan Itu kan firman menjadi manusia Firman menjadi manusia itu Yesus Kristus Nah iya nanti saya bilang Bapak tahu Makanya nanti saya bilang Bapak tahu Itu ada Kristen juga nih Kristen original Coba jelasin Itu Yesus adalah Allah Gimana Iya Nanti Kristen original aja yang jelasin Pak Saya udah bikin kopi dulu Ya Mainkan dulu Kristen original Yesus Tuhan Aduh Ini sama ini Kristen juga ini Kristen original Silahkan Kristen original That's for Ya Ya Memang Kalau bagi lama gitu Tuhan tiga Kalau Tuhan tiga Ngaku saja Tuhan tiga Seperti itu Kalau Tuhan bisa tiga Bapak Kalau Allah itu cuma satu Beda Bapak Beda ya Jadi Beda Jadi Yesus Tuhan Beda Jadi Yesus Tuhan Atau Allah ini Yesus Tuhan Bukan Allah Kalau firman Allah Yang menjadi manusia Kalau kembali ke dalam kekekalannya Yesus itu Kalau kembali kepada kekekalannya Yang asalnya dari firman Allah itu Dia Allah sendiri Oh jadi nanti Dia naik di surga Dia jadi Allah Menyatu dengan Allah Menyatu Maksudnya Dia Bapak di atas Yes dibawa Dia masuk ke dalam Bapak Atau gimana Kalau menyatu seperti itu Bapak tau menyatu ke Seng Seng Aku biasa Putar kopi ke Seng Enggak Jelaskan lah Dia kembali ke surga Dia menyatu Dengan Bapak Kopi dengan air Kalau disatukan Namanya kopi kan Bisa menyatu Kopi dengan air Bisa menyatu Ya berarti Nanti Yesus Aik ke surga Masuk ke dalam Bapak Kan begitu Seperti itu ya Yesus di surga itu Itu memang iman Kecoran beda Bapak Kalau Allah di surga Bapak IHWH itu Kita mau tanya Bapak dulu Minta maaf Bisa ke Seng Bisa Bisa IHWH Atau Bapak itu Menurut Bapak dorang itu Allah kabukang Yang sama di Bapak dorang Bu Allah Oh Yahweh Allah nyorah Yahweh Ya Allah Sama Di Bapak dorang Malah ke Seng Sama Sama betul Ya Tapi kenapa Bapak dorang Sebut mungkin IHWH Atau Bapak Nah Pada zaman itu Para Nabi Musa Allah yang saat itu Disebut IYOT FHP Nah pada zaman Yesus IYOT FHP itu Yesus menyatakan sebagai Bapak Allah Yesus Iya Berarti Yesus mempunyai Allah kan Betul Iya Yesus punya Allah Nah kalau Yesus punya Allah Apa yang salah disitu Kalau Yesus punya Allah Apa dia Kaliannya dimana itu Bapak Iya Aku tanya Kalau Yesus Yesus mempunyai Allah Apakah dia Allah juga Kalau kembali ke pokok firman Allah Begini Bapak Kalau Yesus Yesus ya Sebelum menjadi Yesus Itulah firman Allah Tapi kalau sudah jadi Yesus Itu namanya Tuhan Yesus Jadi manusia kan Terlahir Makanya Tuhan bisa mati Oh Tuhan bisa mati Bapak bisa mati gak Dia jelas Kalau Bapak ini Ini parah ini Ini emang akut ini Ini kalau mau udah akut Ini parah Ini parah Hei Dan sekarang begini Buta tanya Bapak Untuk Bapak itu Tuhan Saya bisa mati Karena Bapak saya akui Yesus Sebagai Tuhan Ya jelas Saya bisa mati Ini Ini parah nih Para ini Parah 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 Yang parah Bapak Bapak saya menyerti imannya kita Jadi waktu Bisa mati Jadi waktu Yesus disalib Jadi waktu Yesus disalib Bapak juga ikut tersalib Bapak tidak lah Bapak tidak lah Nanti katanya mati Bapak juga Bapak mati Bagaimana siapa yang bilang Bapak mati Bapak mati Bapak itu Allah Oke Waktu Yesus Tuhan Waktu Yesus tersalib Dan mati Bapak ikut mati Atau tidak Itu Ya Bapak Bapak masih tidak mengerti Yang kita jelaskan tadi Saya nanya Tuhan itu pasti mati Bapak Tuhan mati Kalau alas yang bisa Alas yang bisa Alas yang bisa Alas yang bisa Berarti Bapak tidak bisa menyer Berarti konteks Allah dan Tuhan Definisi Allah itu Seperti Bapak itu bagaimana Silahkan Kalau definisi Allah atau Bapak Seperti apa Dan Tuhan itu seperti apa Silahkan Bapak Kalau Allah itu Alaya itu Dicipta Baru Tuhan Kalau Tuhan itu Bisa diciptakan Ini parah ini Ini parah ini Ini parah ini Parah ini Sekarang begini Yesus terlalu kesing Bapak Atau Tuhan Bapak Berarti Berarti Allah Berarti Bapak itu Atau Allah Menciptakan Yesus Menciptakan Yesus Tuhan itu Ya Betul Berarti Yang lebih berkuasa Siapa Ya Bapak di surga Oh berarti betul Berarti Yesus Tidak ada apa-apanya Berarti Tuhan Yesus Tidak ada apa-apanya Ada Ada Bagaimana coba Ada Yang menciptakan kan Bapak Dia Tuhan itu Tuhan itu Artinya berkuasa Atas Tuhan Tuhan Bapak bisa mengerti Berarti dia lebih berkuasa Lagi dari Bapak Saya dulu yang bertanya Kalau Bapak itu Kalau Bapak itu Anak orang bukan Kalau Bapak itu Anak orang bukan Aduh Kalau Ini Bapak Tuhan Bapak Yesus kan anak orang Bapak Ini Bapak Tuhan Bapak Yesus anak orang Pertanyaan itu jelas Bapak Kalau Bapak Anak orang bukan Kalau Bapak Bapak pun Demikian sama Demikian Jadi Bapak Bapak itu Anak orang bukan Kalau Bapak Di surga Bukan anak orang Pencipta itu Yang tadi Bapak Saja bilang sama Bapak Dengar saya sama Sekarang Bapak Boleh tanya Bapak itu Anak orang Bagaimana Bapak Pertanyaan ini Kalau Yesus Anak orang Ya jelas Jelas Anak orang Terus Menuhankan yang mana Yang menuhankan orang Yang menuhankan Sapa Maksudnya menuhankan Kata menuhankan Kenapa Yesus itu Tuhan Yang mana Orang Tuhan itu Ya Yesus Tuhan itu Ya Yesus Bapak Beda tuh Ala Jadi Ala Menciptakan Tuhan Bisa Jadi Ala Menciptakan Tuhan Yesus Berarti Tuhan Yesus Terlahirkan Tidak Terlahir Terlahirkan Tidak Bapak Terlahir Ya makanya Saya tanya nih Pak ya Apa yang Salah Disitu Ala Berarti Bisa disalitan Tuh Bapak Bisa mati Keseh Mati Berarti Berarti Yang mencabut Nyawa Tuhan Saba Ala Ya Ala Ala Kenapa Jadi Yang membangkitkan Tuhan Siapa Ala Ala Berarti Yang lebih Berkuasa Ala Dan Tuhan Berarti Ala 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 Berarti Bapak Sekarang Fiks Menyembah Ala 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 Dan Tuhan Keduanya Yang Isa Berarti Tuhan Bapak Ada Berapa Dua Ada Satu Ada Tiga Ya Artinya Begini Kalau Cuma Tuhan Cuma Satu Saja Bapak Kalau Cuma Ala Tiba Satu Tapi Kalo Disebut Bisa Tiga Itu Tuhan 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 Satu Ala Satu Berarti Dua Tuhan Satu Ala Satu Berarti Dua Ya Jelas Berarti Dua Tuhan Bapak Satu Tuhan Yesus Yang Menciptakan Tuhan Yesus Bapak Ternyata Alah Tuh Tuhan Ala 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 Yang Menciptakan Yesus Tuhan Tentu Alayah Satu Di Mana Sabar Tidak Ala Yang Menciptakan Yesus Benar Tuhan Tuhan yang namanya begini-begini ada-ada dua sisi disitu memang imani agak beda kalau Bapak tanya begini kalau Bapak tanya begini yang mencabut nyawa manusia nyawa ya Bapak tahu artinya wakasing iya sudah terakhir itu apa nyawa itu roh ya nyawa itu apa dulu itu siwa itu apa itu roh apalagi Oh jiwa juga sama denger bapak 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 punya suara yang bapak dengar dengan bapak suara yang bapak dengar di asal dari mana asal dari diri jiwa roh gimana tanya bapak dulu bisa tahu sudah suara sudah datang datang dari iya iya terus sudah bapak jelaskan bapak jelaskan bapak tanya dulu jawab dulu datang dari mana datang dari roh ah beda datangnya balik bapak balik Iya dari rohan Iya ya terus roh dan jiwa itu beda bapak beda terus kalau roh itu roh itu miliknya Allah ayah kalau jiwa itu pribadi yang diciptakan berarti disemikian juga tubuh ya berarti diciptakan berarti Yohanes empat ayat 24 ala itu roh betul ala itu roh kudus ya brak jangan dulu disini Bang roh kudus disini menyertakan sini Yohanes empat ala itu roh kudus nah disini cuman menyatakan ala itu roh bapak dan barang siapa menyembah dia gitu loh ala itu roh betul betul ala itu roh oke kudus itu roh Allah udah roh disitu berarti roh itu Allah 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 di sini bapak dengar beba ya Yohanes malah itu roh kudus denger Pak bagai kata roh saja Bapak kalau kata roh Bapak harus dengar kalau kata roh ini roh ini banyak oke 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 jadi ala itu roh kudus benar Iya roh kudus itu Allah benar benar Oh benar coba buka di kejadian nama ya tiga eh kejadian nama ya tiga berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia berarti Bapak ini ya manusia apa bukan Yesus manusia tadi oke Bapak manusia apa bukan Bapak boleh tanya pertanyaan yang perlu dijawab oke oke berarti Bapak manusia berarti Bapak juga Tuhan saya juga Tuhan dan semua yang di sini Tuhan katongi Tuhan saja bukan Tuhan iya Tuhan semua ini karena roh rohku roh Allah tidak akan tinggal katongi Tuhan semua bukan Tuhan Bapak iya Tuhan dan Tuhan beda Tuhan semua Bapak kan kan di sini roh roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia berarti di dalam manusia ini roh Allah roh kudus enggak kudus itu tidak ada Bapak di dalam kejadian 6 ayat 3 di kejadian 6 ayat 3 berfirman Tuhan roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia berarti selama dia masih hidup roh Allah ada di dalam manusia berarti itu begini begini Oh tidak bisa mengerti bagaimana Bapak ini berjanjian lama itu kata Tuhan yang huruf besar itu itu merujuk kepada YHWH atau Bapak itu iya saya nggak masuk di situ yang saya masuk di konteksnya Bapak roh Allah iya dengan dulu itu ada tulis Tuhan huruf besar ada Tuhan huruf kecil beda lagi tuh Bapak iya iya semangat Bapak langsung seragamkan itu Bapak diliru saya mengerti Abi izin dulu ya Abi ntar cuma satu menit nah gini rohku roh ya jadi sini ya kejadian namanya 3 roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia berarti selama manusia adalah masih hidup berarti ada roh Allah ya betul walaupun masih hidup lagi iya lebih ya begini-begini Bapak sahabat baru berbeda akan begini begini-begini Bapak hidup itu karena roh kebukan karena roh menurut dari Bapak sini ya dari mana roh itu Allah dari Allah kita akan disini rohku tidak akan tinggal selama-lamanya ya Bapak apakah roh dalam diri Bapak dalam Bapak punya diri diminta pun diri ini apakah waktu Allah memberikan itu apakah roh dalam diri Allah habis nggak masuk di situ Bung Bapak begini Bapak dengar baik-baik Bapak kan tadi mengatakan di Yohanes 4 ayat 24 itu bahwasannya Allah adalah roh bahwasannya Allah adalah roh roh adalah Allah Bapak jangan nggak usah nanya ke saya yang saya perbincangkan ini di kejadian 6 ayat 3 iya berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia Tuhan itu firman Bapak itu firman ya firman Tuhan firman Tuhan ini roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di berarti manusia ini memiliki roh Allah ya aduh abis silakan abis ya jelas masa Bapak tidak akui tadi Bapak sudah bilang bahwa Bapak hidup juga karena roh Allah Bung Julius Bung Julius ah ini dari tadi saya dengar dari tadi saya dengar tuh Bung bicara ini saya dari tadi juga ikuti jadi sampai pada sebuah kesimpulan Bung Julius pertanyaannya apakah Bung Julius itu menganggap bahwa Yesus itu Allah itu sendiri atau Yesus itu hanya Tuhan coba Yesus Yesus kalau kata Yesus yaitu anak Allah iya berarti dia itu apa anak Allah Tuhan atau Tuhan oh anak Allah Tuhan dia Tuhan dia Tuhan karena dia dapatkan roh Allah dan Allah Allah kan pasti beda apa-apa dia dapatkan pelan-pelan pelan-pelan kau dengar saya bicara beda gak sih saya dengar bicarain saya tanya pelan-pelan satu-satu supaya langsung pas langsung tinggal kita kasih rapi saja semua atau jadi sekarang saya tanya Bapak itu kasih roh buat Yesus terus Yesus dikasih firman akhirnya dia jadi Tuhan begitu ya begini begini iyo ke tidak dulu bilang iyo ke tidak begini 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 Bapak tidak bilang tidak dulu kalau mau bilang tidak begini begini Bunda Maria begini 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 Bapak harus Bapak mengerti bahwa roh kudus menghidupkan banyak kali ribet Maria Bunda Maria itu melahirkan itu bukan karena nafsu Bapak dan Mama sama ketorang ini berarti sama dengan Adam tuh dia sama dengan Adam tuh beda Adam beda juga Bapak Adam bukan berasal dari nafsu Adam itu berasal dari ciptaan dari tanah Bapak beda berarti sama dengan Yesus toh maksudnya sama dia bagaimana sama Tuhan mereka tidak dilahirkan si Adam itu tidak ada Bapak juga tidak ada tidak ada Bapak dan tidak ada Mama beda kalau Yesus ada Mama Yesus ada Mama oke berarti sama-sama beda kan sama-sama ciptaan sama-sama ciptaan Bapak sama-sama ciptaan Bapak yaudah dulu oke oke sip sip oke terus semua yang ada awalnya itu ciptaan Bapak yang ada awal siapa saja Yesus ada awal semua kan ciptaan Adam dengan Yesus ini ada awal atau tidak ya ciptaan ada awal Adam kan ada awal ya Yesus awal terciptakan Yesus terus keturunan Adam ada awal juga kan oke berarti ciptaan juga oke ciptaan juga sip ya bagus ini baru keren terus bedanya di mana hmm aku tahu tidak beda mereka sama atau sudah maksudnya sama bagaimana Dul sama-sama ciptaan sama-sama ciptaan sama-sama ciptaan iya lah oke bedanya di mana ini makanya Bung dengar baik-baik Bung dan saya ini pela bukan pela ini lagi tapi betul-betul punya saya orang siri suri oh iya iya oke jadi pelan-pelan jadi yang adalah Bapak itu adalah Allah itu adalah Bapak itu adalah Allah betul eh Yesus itu bukan Allah Yesus itu bukan Allah betul eh kalau Yesus bukan Allah ya itu jadi teman-teman anak Allah jadi teman-teman disini jadi teman-teman disini juga harus tahu bahwa Yesus itu bukan Allah ya kan anak Allah iya dengar roh itu eh rohnya diberikan oleh Allah betul eh betul atau tidak ya manusia yang lain juga rohnya diberikan oleh Allah iya firman yang ada padanya juga diberikan oleh Allah firman apa nih dulu firman-firman mana nih firman yang ada pada dirinya yang dia bawa yang dia siapa yang bawa Yesus bawa dia pemberian Allah semua sama Bapak juga Bapak Bapak sekarang bicara ini itu juga firman Allah firman yang keluar itu suara kan nah semua berarti Tuhannya Bapak itu ada berapa Tuhan yang Tuhan Tuhan ada lebih karena karena dia itu siapa saja iya kan begitu maksudnya Bapak kan nah sekarang kalau Tuhan Yesus itu kalau Tuhan untuk Kristen itu satu Tuhan Yesus hmm terus Allah juga satu Bapak di surga terus lalu lalu maafin ya Bapak mau tanya Tuhan berapa oke sekarang saya tanya berarti Allah yang memberikan semua itu itu Tuhan atau bukan Allah yang memberikan ya yang memberikan semua itu ya itu Tuhan atau bukan beda-beda Bapak Tuhan di Kristen dan Tuhan di Islam beda Bapak begini jawab dia bukan Tuhan begini begini Bapak beda-beda Bapak kata Tuhan di Islam itu untuk Allah di surga itu atau Bapak itu kalau di Kristen Yesus itu Tuhan beda bukan saya tanya ulang nih Allah itu termasuk Tuhan atau bukan menurut Bapak kata Tuhan ya kata Tuhan kata Tuhan ya Bapak ya iya kalau kata Tuhan kata Tuhan itu kata Tuhan itu cuma berlaku untuk Yesus kalau Tuhan Allah boleh eh bagaimana supaya bapak pesudara-saudara jangan bingung bapak pesudara-saudara yang ada di kampung yang ada di ini jangan tidak bingung juga Bapak bicara yang tetap yang yang fokus yang tidak putar-putar nanti seperti nanti Bapak seperti Paulus itu dia kasih berita begini Bapak begini tadi kan Bapak sudah bilang Allah itu kan Bapak sama dengan Islam juga sama kan Allah juga kasih yang sama sudah sama oke oke berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan yang Allah itu sudah kebukan itu pertanyaannya Yesus itu Tuhan iya tapi dia Tuhan yang Allah itu sudah atau bukan Yesus itu bukan Allah dong oke sudah selesai berarti Bapak punya Tuhan yang namanya yang Allah yang kuasa itu hanya satu atau tiga Allah yang kuasa cuma satu Tuhan yang kuasa juga cuma satu hal ini dimana Tuhan kuasa lebih tinggi atau sama dengan Allah punya kuasa atau tidak tetap Allah yang lebih oke tetap Allah yang lebih kuasa Tuhan ini berarti sama saja dengan kita ya beda Bapak beda Bapak kalau kita Tuhan Yesus itu Tuhan terus kalau kita orang kalau Allah itu Bapak di surga beda tuh kita ini kita ini sama dengan kita atau tidak Yesus itu sama dengan saya atau tidak Yesus ini sama dengan Bapakku sama manusia ya sama jelas sudah Berenya di mana